Polok yang juga dosen Universitas Bayangkara memberikan terapi bermain dengan mewarnai gambar pada anak-anak jalanan di kawasan Banjir Kanal Timur atau BKT Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan ini untuk menurunkan kecemasan, melatih motorik halus hingga katarsis perasaan bagi anak-anak jalanan yang usia tumbuh kembangnya tidak sesuai usianya. Anak-anak merupakan tunas dan generasi penerus bangsa. Mereka harus dilindungi dan mendapatkan pendidikan layak agar tercapai masa depan yang baik. Saat ini masih banyak anak-anak di Indonesia yang tidak mendapatkan pendidikan layak. Mereka terpaksa harus putus sekolah. Salah satunya karena faktor ekonomi. Ini membuat anak-anak terpaksa membantu keluarga mencari nafkah. Persoalan ini membuat dosen Fakultas Psikologi Universitas Bayangkara bernama Voluntar Sekolah Amarta membuat gerakan terapi bermain dengan mewarnai gambar untuk anak-anak jalanan. Aktifitasnya berada di kawasan banjir Kanal Timur atau BKT Jakarta Timur. Terapi ini memiliki tujuan untuk menurunkan kecemasan pada anak-anak. Terutama kecemasan yang dirasakan karena dampak ekonomi dan putus sekolah sehingga tumbuh kembang tidak sesuai dengan usia perkembangannya. Kita bisa lihat bahwa memang motorik halusnya sangat kurang-kurang bagus jadinya ya. Harusnya memang untuk usia perkembangan seperti itu motorik halusnya sudah cukup bagus atau cukup baik. Terus yang kedua kecemasan yang saya bisa tangkap dari mereka ini harusnya mereka itu sekolah gitu ya, tapi mereka tidak sekolah dan mereka kayaknya itu takut tidak mendapatkan ilmu gitu ya yang sesuai dengan usia perkembangannya gitu sih. Kalau dari psikologi kita harus menggali lebih dalam agar kita tahu apakah memang kecemasan tersebut perlu kita atasi atau tidak. Karena sebenarnya setiap manusia juga perlu adanya kecemasan ya di dalam dirinya agar memotivasi hidupnya sendiri. Tapi untuk anak-anak jalanan ini kita pengennya kalau memang ada yang merasa kecemasannya berlebih kita bisa bantu untuk menetralisir seperti itu. Tidak hanya memberikan terapi melalui teknik mewarnai saja anak-anak jalanan diajak konseling untuk mengetahui apa kecemasan yang dirasakan saat berada di jalanan. Dengan terapi ini anak-anak jalanan bisa menyampaikan perasaan atau kecemasan yang dirasakan terutama yang masih berada di bawah usia 10 tahun. Terapi ini juga melatih perkembangan motorik halus anak-anak yang selama ini tidak pernah dilatih atau dikembangkan. Gerakan terapi bermain dengan mewarnai gambar untuk anak-anak jalanan ini akan terus dilakukan. Anak-anak dapat mengembangkan motorik halus serta menjadi ajang katarsis perasaan bagi mereka yang hidup di jalan. Ini juga mengatasi anak karena tumbuh kembangnya tidak sesuai usianya.